Bapak tadi sampai menitikan air mata itu seperti apa? Gini, KD ini kalau teman-teman lihat di digital ya di Youtube, Bertrani penyanyi. Oh my god, boleh kasih tepuk tangan sekali lagi dong. Bertrani! Bapak! Upein, Upein, boleh disini dulu nggak kenapa sih? Aduh, nangis kan, kan? Apa kabar sayang? Gimana rasanya? Pasti tadi udah kayak orang udah pecah bisu, udah perform dong. Begitu kan nggak? Gimana, ini biasanya kalau abis tampil langsung dinasehatin apa segala macem gimana, Ruben? Keren, senek, keren, bangga, semuanya terharu, keren banget. Ayah bangga mas itu. Aduh, menurut. Aduh, up. Bisa, akhirnya percayaan? Bapak, berbawa yang lebih besar? Ini ya perjalanan yang buat saya sudah memang hadiah buat Bertrand gitu ya. Jadi dipercaya untuk membawakan untuk Jingle KDI ini sebuah ajang dangdut yang cukup lama ya. Tapi tahun lalu Bertrand ini masih menjadi bintang tamu. Tapi tahun ini mendapatkan kesempatan menjadi penyanyi untuk Jinglenya. Wah, rasa seneng, haru, kebahagiaan buat saya luar biasa. Ya, rasanya orang tua, anaknya dapat sesuatu yang bagus kan pasti bahagia banget lah. Pertanyaannya dari kapan sampai akhirnya terjadi tadi? Udah dari dua bulan lalu sebenarnya penawarannya. Tapi kita baru selesai proses recordingnya tiga minggu lalu. Minggu lalu baru selesai video klipnya yang baru kita selesaikan dan hari ini baru terhasil. Kok tadi sampai mendidikan air mata itu seperti apa? Gini, KDI ini kalau teman-teman lihat di digital ya di Youtube, Bertrand ini nyanyi untuk acara di panggung besar ya di event malam itu. Oke Ayam, di event malam itu KDI pertama kali memberikan kesempatan untuk penyanyi-penyanyi besar, penyanyi-penyanyi senior. Jadi KDI juga yang bikin saya dek-dekan terus setiap dia mau nyanyi. Setiap malam kita, kalau ayah mau ikat, belajarin lagu ini dulu, Kak. Nanti ayah dek-dekkan loh, ayah yang dek-dekkan. Jadi karena lagu-lagunya kan masih baru yang biasanya dia, yang belum pernah dia bawakan gitu. Jadi kalau lagu yang udah biasa dia bawakan pasti kan aransemennya beda. Itu yang buat saya, MNC TV dan KDI itu selalu memberikan kesempatan untuk penyanyi-penyanyi.